Intro Saudara sekalian Dan sebelum kita menuju ke ruang rawat inap untuk melakukan asuhan keperawatan Tentunya kami mencoba untuk mereview sebentar Terkait dengan konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia Kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk yang unik dan utuh tentunya Karena terdiri dari biopsiko, sosio, kultural, dan spiritual Nah dengan kita mengenal satu kesatuan manusia secara utuh tersebut Kita mampu mengidentifikasi asuhan keperawatan dengan baik dan tepat Dikaji dari kajian biologis Manusia lahir, tumbuh, dan berkembang Antara pertumbuhan dan perkembangan secara kualitas Kita akan mengikutinya sesuai dengan tumbuh, kembang secara usia Ataupun secara sosial Sehingga kita pun juga perlu mengenal manusia sebagai makhluk psikologis Yang terdiri dari kepribadian ada Ego dan super ego Ini pun kita perlu mengenal lagi atau mereview lagi Sehingga kita mampu melakukan asuhan dengan tepat Kemudian kita tahu bahwa manusia juga makhluk sosial Yang tidak bisa hidup dengan sendiri Sehingga mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya Support sistem inilah yang nantinya akan memberikan dukungan Dalam proses perawatan ataupun pelaksanaan asuhan yang akan ditegakkan Yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk spiritual Ya ini menjadikan faktor pendukung juga Yang gak kalah pentingnya Bahwa dengan yakin sebagai makhluk ciptaan Allah Selama sakit atau perawatan Kita harapkan pasien selalu untuk selalu beribadah kepada yang maha kuasa Setelah kita tahu konsep tersebut Harapannya kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab perawat dengan sebaik-baiknya Baik itu melakukan identifikasi kebutuhan pasien Mengembangkan potensi pasien Ataupun memenuhi dari kebutuhan dasar tersebut Ya saudara sekalian Dengan konsep hirarki Maslow Kita tahu ada Kita bisa lihat dari sini nantinya ada Terdiri dari psikologikal Safety, love atau belonging, esteem dan self-actualization Kita lihat di sini di dalam Hierarki tersebut di psikologikal Manusia itu membutuhkan kebutuhan Kaitannya dengan oksigenasi, nutrisi, seperti itu Kemudian yang kebutuhan rasa aman Kita tahu bahwa manusia aman dari Nanti bisa di cut ya Mas, rapapa Mas, lanjut aja Rasa aman dari suatu penyakit Kemudian perlindungan diri dari hal-hal yang mengganggu dari aktivitas Mengganggu dari tubuh kita ini Kemudian kebutuhan cintai dan mencintai Di sini juga penting buat kita kaji lebih dalam lagi Serta kebutuhan yang keempat adalah harga diri Harga diri di sini kita bisa lihat bagaimana Seseorang mampu mempertahankan self-actim Kemudian confidence, kemudian respect terhadap orang lain Dan yang terakhir adalah tahapan kebutuhan terkait dengan aktualisasi diri Baik itu adalah kajian morality Kemudian problem solving, seperti itu Nah, dengan kita mengenal Hirarki Maslow tersebut Kita harapannya mampu melakukan asuhan setara Terstruktur, lengkap, terintegrasi Sehingga kita mampu menegakkan diagnosa Ataupun melakukan asuhan dengan sebaik-baiknya Yang gak kalah pentingnya juga kita tahu bahwa Kebutuhan dasar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya adalah usia Umur dan tumbuh kembang mempengaruhi proses seseorang Di dalam pemenuhan kebutuhan Kemudian pengaruh yang lain adalah jenis kelamin Antara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan Di dalam proses pemenuhan kebutuhan yang berbeda Kemudian status kesehatan juga menjadikan Hal yang mempengaruhi di dalam pemenuhan tersebut Di saat sehat dan sakit Seseorang akan berbeda untuk melakukan pemenuhannya Sosial budaya, status ekonomi, spiritual dan emosional Itu adalah faktor-faktor yang lain yang sangat berhubungan Di dalam pemenuhan kebutuhan dasar Dengan sedikit overview ini Kami harapkan saudara sekalian Nantinya mampu melakukan asuhan secara terbaik Sebaik-baiknya Dengan melihat bahwa manusia adalah suatu makhluk yang utuh Dan unik dan sehingga kita mampu melakukan suatu pendekatan Dengan sebaik-baiknya Sukses selalu untuk proses pengkajian Proses asuhan keperawatan yang akan dilakukan berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb